Ini adalah permainan tradisional Indonesia yang dinamakan Congklak. Congklak dipercayai berasal dari negeri Afrika atau Arab saat perdagangan zaman dahulu. Di Jawa, Congklak dikenal dengan nama Dakot. Sedangkan di Sumatera dikenal dengan nama Congkak. Di Sulawesi lebih dikenal dengan nama Makautan. Dan orang Lampung mengenalnya sebagai Dentuman Mamban. Selain di Indonesia, Congklak juga tersebar ke penjuru Asia seperti Malaysia, Filipina, dan Thailand. Nah, sekarang kita akan belajar cara bermain Congklak. Kita butuh 4 Congklak dan 98 biji-bijian atau kerang kecil. Dimainkan oleh 2 orang, bisa perempuan ataupun laki-laki. Posisi bermainnya duduk berhadapan seperti bermain catur. Pertama-tama, isi tiap lubang-lubang kecil milikmu dan milik lawan dengan 7 biji. Lubang besar atau rumah milikmu dan milik lawan dibiarkan kosong. Untuk memenangkan permainan ini, kita harus mengumpulkan biji sebanyak-banyaknya di rumah sendiri. Ayo kita mulai! Tentukan siapa yang mulai lebih dahulu dengan cara suit. Mulai dengan mengambil semua biji dari salah satu lubang milikmu. Dengan gerakan secara jarum jam, isi tiap lubang dengan satu biji. Ingat, jangan isi rumah milik lawan. Pabila biji terakhir jatuh di lubang yang ada biji, maka ambil semua bijinya dan lanjut mengisi lubang-lubang yang lain. Jika biji terakhir jatuh di lubang milikmu yang kosong dan lubang milik lawan dihadapannya terdapat biji, maka ambil semua biji di dua lubang tersebut dan masukkan ke rumah kamu. Sekarang, waktunya giliran silawan. Sama seperti tadi, ambil semua biji dari salah satu lubang dan isi tiap lubang yang lain. Kalau biji terakhir jatuh di rumah kamu, maka kamu bisa ambil biji-biji dari lubang lainnya, lalu lanjut kembali. Apabila biji terakhir jatuh di lubang yang kosong, maka giliranmu berakhir dan sekarang ganti giliran silawan. Lalu lanjut kembali dengan cara yang sama. Permainan selesai apabila sudah tidak ada biji lagi di lubang lubang kecil. Hitung semua biji dari masing-masing rumah dan siapa yang memiliki biji paling banyak adalah pemenangnya. Dengan bermain coklat, kita bisa melatih daya berhitung dan berpikir kita karena kita butuh strategi untuk bisa memenangkan permainan ini. Begitulah cara bermain coklat. Selamat bermain teman-teman! Terima kasih telah menonton!